Dan saya cerita ini semua untuk menceritakan bagaimana saya dekat dan merasa dekat. Saya juga kebetulan mungkin termasuk-termasuk dekat sama Gus Dur. Dari zaman beliau belum jadi apa-apa. Beliau belum jadi apa-apa tapi yaitu beliau sangat dekat dengan Mbak Lim. Mbak Lim juga pernah datang di rumah saya dan Mbak Lim mengatakan nanti 16 tahun lagi Indonesia akan dipimpin oleh seorang kiai. Waktu itu tahun sekitar 84-85 itu saya enggak begitu percaya ya. Itu kan zaman dulu, zaman Orde Baru yang berkuasa itu harus tentara. Kan begitu dari dulu. Jadi dulu ada cerita seorang bapak datang kumpulin anak-anaknya. Dia tanya, kamu nak kamu mau jadi apa? Saya mau jadi bupati. Kamu, saya mau jadi Duta Besar. Kamu, saya mau jadi ketua PSSI. Nah kalau begitu, jawab bapaknya, kamu tiga-tiganya harus masuk Akademi Militer. Jadi zaman dulu kalau mau jadi Duta Besar, mau jadi apa, semua itu harus masuk Akademi Militer. Itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak. Sekarang sudah demokrasi. Sekarang benar-benar sungguh-sungguh rakyat sekarang yang berdaulat. Rakyat yang akan memilih pemimpin-pemimpinnya. Sudah-sudah sekalian, saya cerita ini semua untuk menceritakan bagaimana saya dekat dan merasa dekat dengan para ulama dan para kiai. Saya merasa saya berhasil juga karena dukungan dan doa para ulama dan para kiai.